Disperindak Sulawesi Tenggara menggelar pasar murah di hari kedua pada Rabu 16 Maret. Diketahui, kali ini Disperindak Sultra menyiapkan sebanyak 1.700 liter minyak goreng dengan pembagian dua gelombang. Pada gelombang pertama disiapkan sebanyak 1.200 liter, dan kemudian pada gelombang kedua akan dibagikan sebanyak 500 liter kepada masyarakat. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Sultra, Ridwan Kadir, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Ridwan. Ya, terima kasih, May. Dapat saya sampaikan bahwa berdasarkan keterangan dari Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Provinsi Sulawesi Tenggara, itu mengatakan bahwa dalam pasar murah di hari kedua, tepatnya pada kemarin 16 Maret 2020, itu masyarakat sudah membludak sejak pagi, bahkan sejak subuh. Sehingga pihak penyelenggara itu dalam hal ini Disperindak Provinsi Sulawesi Tenggara, itu membuka nomor antrian sejak pukul 7 Wita, dan panitia sudah standby pada pukul 6.30 Wita. Karena masyarakat sudah mengantri sejak subuh, bahkan sejak jam 4 subuh. Namun sebelumnya Disperindak bersama aparat kepolisian telah mengimbau kepada masyarakat, pada hari kedua pembagian hanya sebanyak 1.000 liter saja, atau sekitar 500 kakak atau 500 orang. Dan lebih lanjutnya, sebagai bahan evaluasi pada hari kedua kemarin, itu pihaknya terus melakukan validasi kartu keluarga atau kakak, karena kartu keluarga itu sebagai syarat untuk mengambil kupon, dan kupon tersebut untuk dibeli atau dibelanjakan minyak goreng. Pihak Disperindak Sultra juga mengingatkan kepada distributor, siapapun dan alasan apapun, tanpa nomor antrian, masyarakat tidak boleh menerima minyak goreng yang telah dibagikan, sehingga stok yang ada memang benar-benar langsung ke masyarakat. Sementara itu terkait dengan persiapan pada hari ini, sebelumnya Disperindak telah menyiapkan minyak goreng dari distributor, yaitu PT Wilmar Group, dengan persediaan 200 dus atau 1.200 liter. Namun, berdasarkan keterangan yang didapat oleh Tribun Sultra pada pagi tadi, bahwa Dinas Perindustrian membatalkan pembagian minyak goreng tersebut, dikarenakan membeledaknya masyarakat, bahkan bukan hanya di halaman Dinas Perindustrian saja, melainkan hingga sampai ke jalan, sehingga arus lalu lintas yang ada di kawasan tersebut, itu menghambat laju kendaraan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!